sukanya unik, jadi tantangan nah itu tantangan yang aku terima dari spektrum film juga oleh para Jay, Spurani juga itu aja sih yes, jadi dengan tim yang luar biasa akhirnya terjadi film yang luar biasa juga kan timnya luar biasa banget dan alhamdulillah semua lancar lagi itu yang aku senang terbuka kan dong, jadi ini kita patut-patut-patut support juga berarti yang bentar lagi tayang besok udah show out ya untuk Nobar jadi luar biasa sambutan dari temen-temen di luar sana juga ada pada gak sabar untuk penonton Gembun Siapa Takut oke, terima kasih pas alis kita ke Bapak Berita sebagai istradara terpukar kan dong, untuk setiap warna kita Bapak Berita ini, ini pesan yang disampaikan walaupun bapak tadi kita nonton tuh senyum, seneng, ketawa tapi pesan yang disampaikan ini luar biasa relais nih mah ya karena kita ngerasa kayak ini tuh, saya masih merinding sampai sekarang karena ngerasa kayak ih, dulu kok kok gak segeru tunda tapi ini emang pesannya penting banget dan dikemas dengan sangat berwarna dan flash banget Mbak Berita ya jadi boleh diceritain ya kenapa kali ini agak berbeda nih dengan kemasan yang luar biasa ini Mbak Berita untuk gemut Siapa Takut silahkan yang pertama sih sebenarnya saya cuma mau cerita bu pertama kali saya tanya sama para produser waktu itu deketin waktu ngedeketin saya waktu itu waktu itu kenapa saya yang di Dapuk untuk menyutradarai terus mereka to the point tapi juga saya tidak merasa tersinggung katanya, ya Mbak Berita mewakili film ini kayak gitu terus saya pas baca dari novelnya siapa namanya? Mbak Almira Mbak Almira terus saya cuma merasa saya akhirnya punya sesuatu ruang dan punya produser dan punya pemain punya tim yang membuat saya bisa bercanda gitu aja sih iya jadi di filmnya kita sama-sama ngeliat semua tim yang ada disini sutradara, produser dan pemain tuh bersenang-senang ya Mbak itu pentingnya dari proyek ini ya luar biasa dan juga itu boleh meniksa sih buat para pemain dong yang udah hadir disini itu bertahan teman-teman kita akan obrol satu persatu mungkin dari Omar aduh Omar sebagai adik ya dari novel warna lucu juga karena bisa dibikin sequel nih nomina sendiri ceritanya nih karena masih banyak bertanya-tanya ma terus diri gimana sih Omar pengen tahu untuk ngedalapin karakter terus cerita cerita yang seru dari proses syuting yang super menyenangkan ini apa yang bisa di-share ke teman-teman media biasanya kan kita bisa sharing cerita-cerita lucu ya cuma kan tadi bisa dilihat di blubbernya kan itu salah satu menurut gua salah satu cerita yang paling lucu dari proses syuting tuh pas kita lagi makan nih Mbak waktu itu kita berempat terus harusnya lainnya Pak Fatora tapi dia makan terus itu ada rasanya 5 menit itu dengan ketawaan dengan ketawaan tapi pertama kali gue ikut di di project ini kan waktu itu aku meeting sama Mbak Frita langsung ya dan waktu itu kita langsung dijelasin breakdown lah kurang lebih maunya gimana dan jujur sebelum aku dateng hari pertama itu belum baca novelnya dari Mbak Elnira aku belum baca aku sama sekali belum tahu konteks apa gendul siapa tahu tapi pas dari meeting pertama itu yaudah maksudnya langsung kayak yes let's go dan banyak challenge sih cuman menurutku tadi bener-bener seneng sih Kak Fatora oke siap terima kasih Omar nah kita ke Mbak Cuk Bini yang berada di depan ini perang yang sangat luar biasa lagi Mbak Bini ya satu perang yang luar biasa tadi kita semua inget banget perangannya di sini terus ada juga menyangkut film yang lamanya bersama Mas Tora gitu ya nah ini pada saat ditawarkan untuk tergabung project ini gimana Mbak Bini serunya dan juga semua baca script dan ensemble case yang luar biasa ini Mbak Bini oke pertama ya begitu ditawarkan saya tidak nolak ya karena memang saya udah pernah mengatakan saya memang pengen sekali bekerjasama dengan cerita tepatnya gitu terus ada sebuah cerita yang sangat unik dan dengan judulnya juga yang sangat unik dan kebetulan ini kali kedua saya bermain dengan caca gitu terus begitu 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 baca oke ceritanya sangat menarik gitu ngobrol-ngobrol berita udah deh Mbak santai aja Mbak pokoknya neneh 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 pokoknya dia yang oke jadi gimana nih ya ikut ya Mbak oke saya ikut yaudah emang tapi sebenernya dari judulnya aja kan udah sangat menarik gendut siapa takut huh gendut siapa takut biasanya orang gendut pada takut ya kan karena dia gendut gitu kok ini gendut siapa takut pede sekali ternyata begitu saya nonton tadi abis berita saya cubitin karena dia gak nyangka bisa dia tuh bisa gak ada di bayangan saya yang kayak siapa yang ngumpetin ngumpetin piala lah yang lagi ribut iya 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 terus tiba-tiba mobilnya resmini Cooper kecil lah udah tau pacaran seperti ini iya kan iya kan dipinja rusak lagi gitu-gitu terus begitu saya masuk saya juga wow semeriah ini set saya jadi emang warna-warni itu begitulah cerita gendut siapa takut se-warna itu oke terima kasih wajib ini tepuk tangan dong yang luar biasa kita ke Dea panen red dulu nih yang boleh ada di sebelah kali ini deh boleh ceritain deh ke teman-teman media ini peran kamu kan juga sebenarnya banyak yang gak menjaga kan iya kaya wuh ini gak bisa fokus nih dibisikin terus nih iya takut takut gak sih gitu ya kalau terus ini lu nge-stretch acting oligian sangat luar biasa di sini kita temen inilah sahabatnya bang real-realetnya tuh gitu banyak sahabat yang kayak gini pada saat penawaran dari spektrum untuk film ini gimana? sebenarnya kan aku memang berteman cukup dekat dengan Mbak Vika tapi ini sebenarnya kali pertama aku bermain di direct sama dia di film gitu jadi kenapa aku juga ngambil project ini karena aku percaya kalau udah dipegel sama Mbak Prita aku aman semuanya pasti akan berjalan dengan lancar gitu terus ngeliat diretan cas-casnya juga semuanya tuh seru jadi pada saat kita proses tuh gak ada kesulitan yang gimana sih kayak baru kenal atau segala macem karena semuanya udah bermain memberikan semua tenaganya untuk bikin ini jadi seru gitu apalagi Pak Raja si Burani tuh kayak kayak support banget setiap kita latihan setiap kita syuting kayak memberikan dukungan dan jadinya rasanya jadi kayak keluarga gitu jadi gak ada hambatan yang gimana-gimana gitu sama caca juga gitu jadinya jadi seru bengit gitu jadi menyenangkan sekali kayak kayak bermain bersama keluarga tapi kerja tapi dibayar gitu dan merasa energinya sampai kita tuh sedang-sedangnya menyenanggal projectnya sangat luar biasa jadi kita ke jadinya yang luar biasa juga tadi di belakang sayup-sayup oh ini yang jahat kalo kata saya gak kamu juga korbannya jadinya jadinya karena dari sudut pandang yang lain pacaran merasa disembunyi itu kan gak enak gitu kan nah ngedah lebih karakter ini gimana untuk seorang jihan sendiri oke nah ini kan agak plot twist sebenernya ya dan kebetulan aku langsung ngobrol sama Mbak Brita hmm jihan memang ya branding mix lu kan yang perempuan, anggun sesuai sama namanya pada waktu itu juga putri Indonesia nah tapi gue mau sisi caur lu disini gitu kan oke waduh itu kan jihan yang tersembunyi mbak hahaha jadi sebenernya jihan sama anggun ini sebenernya coexisting hahaha jadi kalian bisa ngeliat jihan yang tersembunyi di anggun ini gitu cuman ya memang emm yang aku terapin adalah perempuan yang lebay yang emm punya banyak ambisi walaupun tidak bisa ditunjukkan ya apalagi dia juga dihumpetin gitu ya iya cuman ya dengan directnya Mbak Brita semuanya bisa terjadi dengan sangat natural bagi aku dan semua bisa seamless tanpa harus ngerasa kayak itu memalukan ya bagi aku itu sekali itu sangat memalukan gitu jadi emm dengan kekeluargaannya cast dan crew semua juga membuat aku ngerasa aman untuk 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 mengeluarkan sisi itu gitu sih iya itu dia tumpuk tangan doang untuk jahat mungkin abis film ini nanti saat suruh penonton nonton dipanggilnya gugun ya hahaha tapi momo tuh kayak di gugun jadi benar oke berlaku terima kasih jahat saat ya yang ada di film tadi gitu emang bener sih kalo ngomongin sweet sweet krenyes krenyes tapi renyah kayak makan salted caramel gitu tapi crispy gitu persis tuh rasa di PDKT itu kayak gitu kayak renyah tapi kok ada ada garamnya nih tapi manis gitu jadi itulah yang aku seneng banget tadi ngeliat dengan tentunya karakter seperti Wafda yang aslinya juga kooperatif banget dan bantuan Mbak Brita juga dan para pemain lain yang ngebangun chemistry tuh saling membantu dan saling gak membangun pager gitu dari awal dia udah nyebut gitu gak ada pager diantara kita semua jadi ngebangun chemistry sampe ke karakter aku dan Nares gitu yang di di PDKT-in seperti itu sweet sweetnya tuh berasa sampe pas nonton tadi juga sangat amat uuhhnya tuh iya itu terasa banget wow ini luar biasa nyetup tangan dong untuk Marciana ya tapi kembali ke industri film ditarik dengan film yang sangat luar biasa ini gimana perasaannya hari ini jadi teman-teman media untuk seorang Marciana bisa bagian tadi sebagai pemain itu pastikan kuasa ke teman-teman media karena lihat langsung yang tadi caca ikut teman-teman media segitu kuasa gimana terima kasih 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 terima kasih